Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul District 13. Film ini bergenre action thriller asal Perancis yang tayang pada tahun 2019. Atas bagaimana keseruan film ini, tanpa menurut banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini mulai dengan memperlihatkan area pemukiman kumuh dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dimana penghuninya adalah para gangster, para pecandu narkoboy, hingga para penjahat berbahaya yang mana semua bermukim di area tersebut. Dan area itu dinamakan District 13. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berada di ruangan apartemennya di District 13. Dan pria itu terlihat sedang membuang semua narkoboy hasil curiannya dari seorang mafia narkoboy kelas kakak yang bernama Taha. Dan pria itu bernama Leito, seorang pemimpin gangster di distrik tersebut. Alasan Leito mencuri dan memusnahkan narkoboy itu karena Taha berencana mengedarkan narkoboy itu di distrik daerah Leito. Di luar gedung apartemen, datang seorang pria besar dengan aksesoris kalung emas yang mirip rantai biskuit. Dia bernama K2. Kedatangan K2 ke sana ialah untuk mencari Leito. Tapi para anak buah Leito langsung menodongkan shotgun ke arah K2. Dan dengan santainya, K2 pun langsung membunuh kedua anak buah Leito itu. Dan K2 pun langsung masuk ke apartemen tersebut, beserta anak buahnya untuk mencari dan menangkap Leito. K2 pun tanpa banyak omong langsung membantai lagi dua anak buahnya Leito yang sedang berjaga di dalam. Dan suara tembakan itu pun terdengar oleh Leito yang sedang sibuk membuang narkoboy. Lalu Leito pun menyadari kalau dirinya dalam bahaya. Tetap sewaktu Leito bergegas mau keluar apartemennya, ternyata K2 dan anak buahnya sudah berada di dekat apartemen tersebut. Dan disitulah kita akan melihat aksi kejar-kejaran anak buah K2 dengan Leito. Disini kita bisa melihat aksi kejar-kejaran dengan teknik parkour dari Leito yang sangat cantik. Dan akhirnya Leito pun bisa berhasil lolos dari K2 dan anak buahnya. Karena Leito yang jago lari dari masalah. Setelah itu, K2 langsung menemui Tasa dan melaporkan kalau Leito berhasil lolos. Disitu Taha pun marah karena K2 dengan 12 pasukannya tidak bisa menangkap Leito seorang diri. Lalu Taha yang penuh emosi langsung menembaki sebagian anak buahnya karena gagal menangkap Leito. Dan Taha pun mengalami kerugian yang sangat besar karena 20 kilogram heroin yang dicuri dibuang oleh Leito. Kemudian Taha pun meminta ide pada anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Leito. Dengan gugup, si gemrot K2 memberikan ide untuk menculik adiknya Leito yang bernama Lola yang bekerja di supermarket. Kalau sampai adik Leito diculik dan dijadikan Sandra, pasti Leito akan segera keluar dari persembunyiannya. Dan kita bisa menangkapnya. Dan segeralah, K2 dan anak buah langsung menculik Lola yang pada waktu itu lagi jadi kasir di sebuah minimarket. Lola pun langsung dibawa ke markasnya Taha. Pada saat Lola dibawa ke markas Taha, dia pun terus digoda oleh para anak buahnya Taha. Mulai dari orang yang bersiul bahkan sampai ada yang nyomot pantatnya Lola. Ketika Taha mau membawa Lola ke ruangan Taha, ternyata Leito sudah berada di ruangan Taha dengan cara melompat memecahkan loster kaca. Dan langsung menodongkan pisau kater ke leher si Taha. Lalu keluarlah Leito beserta Lola dengan menyandra Taha dari tempat tersebut. Sambil menodongkan senjata ke Taha agar anak buah Taha tidak membunuhnya. Dan disini kita bisa melihat aksi Lola yang sangat menarik. Yaitu ketika Lola menjejalkan celana dalamnya ke si botak yang tadi nyomot pantatnya si Lola. Semoga jadi bahan renungan buat si botak ke depannya. Supaya jangan suka pelecehan seksual pada perempuan. Hingga akhirnya Leito pun berhasil kabur dan membawa Taha ke Polsek terdekat. Kemudian Leito pun meminta ke Polsek untuk memenjarakan Taha. Tapi ternyata pak polisi itu menolaknya dengan alasan kalau sebentar lagi kantor polisi ini akan tutup. Dan pada saat itu juga anak buah Taha pada berdatangan dengan membawa senjata untuk menyelamatkan Taha. Dan kantor polisi pun hampir dikepung oleh anak buah Taha yang banyak itu. Namun disana ke Polsek malah menangkap dan menahan Leito dan membiarkan Taha dan anak buahnya pergi. Dengan membawa Lola adiknya Leito untuk dijadikan Sandra. Disana terlihat Taha langsung menggendong Lola dengan pipi Taha yang camerok sebelah akibat bedak dari narkoboy. Setelah Taha dan gengnya pergi dari sana Kapolsek pun meminta maaf pada Leito karena tidak ada pilihan. Dan Kapolsek pun beralasan kalau hari itu hari terakhir dia bekerja karena dia akan pensiun. Jadi dia tidak mau ada masalah di hari terakhirnya bekerja. Namun Leito yang terlanjur emosi pun langsung membunuh Kapolsek itu dengan cara yang sangat sadis. Enam bulan kemudian berlalu. Kita diperlihatkan dua orang pria yang gondrong. Yang satu bernama Carlos dan yang satunya lagi bernama Benito. Dan si Carlos ini pemilik sebuah supermarket. Yang di dalam supermarket itu ternyata ada kasino ilegal. Jadi bisa dipastikan kalau supermarket itu cuma sekedar kedok untuk menutupi bisnis sebenarnya si Carlos. Yaitu kasino atau tempat judi ilegal. Dan disana terlihat banyak sekali para penjudi yang sedang bermain di kasino Carlos. Lalu mereka berdua pun pergi ke ruangan kontrol untuk menghitung profit dan melihat keadaan area kasino mereka. Dan penanggung jawab semuanya yaitu pria yang bernama Sammy. Disitu Sammy melihat dalam monitor ada pergerakan pasukan polisi yang menuju ke kasinonya. Carlos pun langsung menembak salah seorang anak buahnya yang dia kira adalah informan polisi. Lalu ketika Carlos mau meninggalkan tempat tersebut. Benito pun langsung menahan Carlos dan menodongkan pistol pada Carlos. Ternyata Benito itu adalah seorang polisi yang menyamar. Dia bernama Demian. Seorang kapten polisi divisi serangan awal Carlos Montoya. Lalu Demian pun menodongkan pistolnya pada Carlos. Lantas Demian pun menyuruh Sammy dan penjaga lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Lantas mengunci ruangan itu dari dalam dan menyisakan Demian dan Carlos berdua di dalam ruangan itu. Lalu Carlos pun ditangkap dan dikeluarkan melalui atap ruangan itu dengan cara digantung dan ditarik ke atas gedung tersebut. Di luar ruangan, Sammy dan pengawal lainnya berusaha untuk masuk ke ruangan itu dengan menembaki pintu baja ruangan itu. Untuk mendobrak pintu ruangan tersebut. Lalu ketika mereka berhasil masuk ke sana, ternyata Demian menunggu mereka dan langsung menghajar mereka semua dengan sangat mudah. Atas keberhasilan misinya itu, besoknya Demian pun dipanggil atasannya dan langsung menghadap ke ruangan atasannya. Dan di ruangan itu juga sudah ada sekretaris pertahanan negara yang bernama Tuan Kruger. Dan asistennya yaitu Tuan Corsini. Di sini, Tuan Kruger menceritakan situasinya pada Demian. Kalau sore hari kemarin mereka telah mengirim sebuah senjata prototipe. Yang dikenal dengan bom pembersih dengan jarak mediumnya sekitar 8 km. Namun ketika di perjalanan, mobil penghantar bom itu dirampok di distrik 13 oleh Taha dan gengnya. Dan ternyata bom itu dilengkapi dengan mekanisme waktu yang diterapkan untuk 24 jam. Dan sayangnya tanpa sengaja bom itu telah diaktifkan tepat 1 jam yang lalu. Dan dalam 22 jam kemudian, bom itu akan meledak. Lantas, Kruger menyuruh Demian untuk merebut kembali bom tersebut. Dan menonaktifkan bom tersebut demi keselamatan nyawa 2 juta orang penduduk yang hidup di wilayah sana. Dan meski Demian sempat menolaknya, tetapi atasan Demian memaksanya. Hingga akhirnya Demian pun menyanggupinya. Dan dalam melaksanakan misi ini, Demian tidak sendirian. Dia akan ditemani oleh seseorang yaitu Leito. Berpindah pada Leito yang sedang berada di ruangan tahanannya. Pada hari itu, Leito dijemput oleh sipir penjara karena akan dipindahkan ke penjara yang lain. Ketika Leito dimasukkan ke dalam sebuah mobil tahanan, ternyata Leito tidak sendirian. Ternyata ada tahanan lain juga yang dipindahkan. Yang kebetulan, satu mobil sama Leito. Dan ternyata itu adalah Demian. Di sini Demian menyamar lagi untuk mendekati dan meyakinkan Leito supaya mau bekerja sama dengannya. Ia mencoba membuka pintu mobil tahanan dengan maksud Demian ingin meloloskan diri. Di situ pun Demian sedikit mengobrol dengan Leito perihal kasusnya yang membunuh 5 orang. Yaitu seorang mafia besar bernama Taha. Malahan, Taha pun tak segan menyiksa wanita. Dan memperlakukannya seperti binatang anjing. Dan wanita itu bernama Lola. Mendengar perkataan dari Demian, Leito langsung menyadari kalau wanita itu adalah adiknya sendiri. Lalu setelah itu, Demian pun berhasil merebut mobil tahanan itu dengan cara menghajar kedua sipir di sana. Akhirnya Demian dan Leito pun berangkat menuju distrik 13 untuk membunuh Taha. Yang dimana kita ketahui kalau itu semua sudah direncanakan sebelumnya dengan sangat matang. Supaya Leito mau bekerja sama dengan Demian. Dan sesampainya di distrik 13, Leito pun langsung menodongkan pistol dan langsung menggorgol tangannya Demian pada setir mobil. Hal itu dilakukan Leito karena Leito sudah mengetahui kalau Demian itu seorang polisi. Dan akhirnya Leito pun pergi meninggalkan Demian untuk membebaskan adiknya. Karena kedatangan mereka diketahui oleh anak buahnya Taha, akhirnya mobil mereka pun ditembaki oleh anak buah Taha. Dan di situ Demian pun berhasil lolos dari anak buah Taha. Pada saat itu juga Taha yang sedang asik mabuk sambil nonton acara TV Smackdown di ruangannya diberitahu oleh si K2. Kalau Leito berhasil kabur dari penjara sejam yang lalu. Taha pun menyuruh si K2 untuk bersiap-siap akan kedatangan Leito. Dan di saat Leito sedang fokus ngintip si Taha melalui teropongnya, tiba-tiba Demian datang dan langsung memborgol balik Leito. Di situ tempat perdebatan adu cincong antara mereka. Leito mengatakan alasannya tidak mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan sebelumnya dia malah dipenjara ketika mau memenjarakan Taha. Namun Demian tidak peduli dengan ocehan Leito. Lalu Demian pun menjelaskan alasannya datang ke tempat itu. Hanya untuk menonaktifkan bom yang telah dirampok Taha dari anak buahnya. Dan Demian pun berkata kalau sampai bom itu meledak maka 2 juta orang di wilayah distrik 13 akan mati semua. Kemudian mereka pun sepakat bekerja sama dengan tujuan Leito untuk membebaskan adiknya. Mereka memulai aksinya dimulai dengan Leito meminjam HP Demian. Lalu Leito pun menelpon Taha dan memberitahukan pada Taha kalau dirinya sudah berada di distrik 13 bersama seorang polisi. Dan Leito pun mengatakan pada Taha kalau polisi ini menawarkan kesepakatan pada Taha. Selanjutnya Taha pun menyuruh si Keitu untuk menjemput Leito dan Demian yang kemudian membawa mereka ke ruangan Taha. Dan melakukan kesepakatan di ruangannya. Disitu pun Leito pun menjelaskan kalau Demian adalah orang yang bisa menjinakan bom yang dirampok oleh Taha. Namun Taha malah meminta uang tebusan pada Demian sebesar 20 juta euro. Dengan entengnya Taha ngomong pada Demian kalau bom itu meledak dia tidak peduli. Asalkan jangan meledak di tempatnya. Dan Taha pun tinggal menyimpan di bom itu di tempat yang jauh dari markasnya. Dan gak peduli beberapa juta orang yang akan mati bukan urusannya. Dengan terpaksa Demian pun menyanggupi penawaran Taha. Lalu Demian pun langsung menghubungi Tuan Kruger untuk segera mentransfer kepada Taha. Tapi sialnya Kruger tidak ada uang sebesar itu. Lalu Demian pun berpura-pura kalau atasannya sudah mentransfer. Tetapi Taha pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek rekeningnya apakah sudah masuk atau belum uang transferannya. Beruntungnya Demian waktu itu ketika anak buah menelpon pihak bank untuk mengecek rekeningnya. Ternyata bank masih tutup dan baru buka setengah jam lagi. Dan untuk memastikan uangnya sudah masuk ke rekening Taha. Akhirnya Leito dan Demian pun disandra dan dijaga super ketat. Oleh anak buah Taha dan ditahan di sebuah ruangan. Lalu Leito pun disini ada ide untuk bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. Leito berkata pada Demian kalau dia pernah membuat rowongan kecil dari toilet di dekat lift yang dia gali sendiri. Sekarang mereka hanya perlu kesana untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Kemudian kita diperlihatkan bom yang siap diluncurkan dengan sasaran mengarah ke pusat kota. Dan siap meledak bersama Lola karena Lola terikat tepat di samping bom tersebut. Lalu kembali lagi ke Demian yang berusaha mendekati toilet. Dengan cara meyakinkan anak buah Taha kalau Demian ingin berbicara dengan Taha perihal uang yang akan ditransferkan. Apalagi urusan uang terpaksa mereka pun mengizinkannya. Dan pas waktu mereka berjalan Leito dan Demian pun langsung menghajar dan membunuh mereka tanpa banyak cerita. Namun berhubung jumlah anak buah Taha yang banyak. Akhirnya mereka pun langsung lompat ke dalam lubang terowongan. Lalu anak buah Taha pun datang ke ruangan Taha untuk melaporkan kalau Leito dan Demian berhasil lolos. Dan tanpa banyak cincong Taha pun langsung menembak salah satu anak buahnya. Setelah itu Taha pun memanggil anak buah yang lainnya untuk menanyakan apakah uang transferannya dari pihak kepolisian itu sudah masuk apa belum. Namun bukan uang yang masuk malah semua uang Taha yang berada di rekening lain pun semua tersedot habis. Karena telah diretas oleh pihak kepolisian. Karena sebelumnya Taha telah memberikan nomor rekeningnya pada Demian. Dan semua anak buah Taha yang mendengar hal itu pun langsung menembaki Taha sampai mati. Dan setelah membunuh Taha, semua anak buah Taha secara aklamasi menunjuk Keitu sebagai pemimpinnya sekarang. Dan Keitu pun menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Leito dan Demian. Dan saat Leito dan Demian keluar dari lubang pelarian itu, langsung mereka pun dikejar sama anak buah Keitu. Dan mulailah aksi kejar-kejaran. Hingga akhirnya Leito dan Demian pun terkepung sama anak buah Keitu. Tapi Keitu bukan yang menangkap mereka, malah menyuruh mereka berdua untuk mencinakan bom tersebut. Namun ketika mereka di perjalanan ke atas gedung, mereka pun dihadang lagi satu anak buah Taha yang masih loyal pada Taha yang bertugas menjaga bom tersebut. Lalu disana pun terjadi pertarungan satu lawan dua. Dan di tengah pertarungan, Leito berhasil mengikat musuhnya itu yang sebesar kerbau dengan sebuah tambang. Lantas Demian pun langsung menghantam kepalanya itu dengan batu bata hingga akhirnya si kerbau pun tumbang. Kemudian mereka pun sampai di atap dimana bom itu berada. Langsung Demian pun menelpon Tuan Kruger menanyakan dan meminta kode untuk menonaktifkan bomnya. Dan ternyata kode bom itu adalah koordinat lokasi di distrik 13. Serta kode yang diberikan itu bukan kode untuk menonaktifkan. Tapi itu adalah kode untuk meledakan bom tersebut. Namun disitu Leito berhasil mencegah Demian memasukkan kode itu. Meskipun mereka harus baku hantam terlebih dahulu. Disitu terlihat meskipun waktu yang sudah habis, ternyata bom itu tidak bisa meledak. Karena bom itu akan meledak kalau mereka memasukkan kode yang diberikan Tuan Kruger barusan. Disini bisa ketahuan kalau Tuan Kruger berencana menghancurkan distrik 13 dengan bom tersebut. Lalu Demian pun mulai menyadari kalau dirinya itu dijadikan tumbal Kruger untuk menghancurkan distrik 13. Setelah itu Demian, Leito berserta adiknya pun meninggalkan tempat itu dengan membawa bom tersebut. Demian dan Leito pun membawa bom itu ke kantornya Kruger dan bilang kalau misinya telah berhasil untuk membawa kembali bom itu. Disana Demian juga memberitahukan Tuan Kruger kalau dia lupa kode terakhirnya. Dan dia akan berusaha untuk memasukkan kodenya lagi disitu. Dan sontak saja Kruger pun panik dan ketakutan. Sampai berlindung di balik meja kerjanya. Dan ternyata di luar gedung sudah ada wartawan yang merekam percakapan mereka. Semua itu sudah direncanakan Demian dan Leito untuk mengungkapkan kebusukannya Kruger dan orang-orangnya. Akhirnya Kruger pun mengungkapkan kalau kode yang Kruger berikan ke Demian adalah kode untuk meledakan bom tersebut. Untuk membunuh semua penduduk di distrik 13. Dan percakapan Kruger pun disiarkan langsung di televisi. Sehingga Kruger langsung ditangkap polisi. Di akhir film, Leito dan Lola pun diantarkan oleh Demian ke distrik 13. Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!